Terima kasih telah menonton Sudah mulai rusak dan ditumbuhi banyak tanaman liar Berikut liputannya untuk Anda Yang telah dirangkum oleh tim bintang top Deretan rumah mewah artis Yang dibiarkan terbengkalai Rumah Syahrini Syahrini memang dikenal Sebagai artis sekaligus penyanyi Yang kerap memamerkan kemewahan Di akun media sosialnya Kehidupannya yang mewah pastinya Tidak lepas dari properti Seperti rumah-rumah yang ia miliki Rumah Rini Fatimah Zailani Alias Syahrini di daerah Tangerang Yang terbengkalai kembali Menyita perhatian netizen Penampakan rumah lawas Syahrini Yang sempat dibuat restoran ini Terlihat tak terurus Bahkan beberapa sudut rumah terlihat Sudah rusak dan tak terawat Semakin ke dalam Terlihat sudut rumah yang kumuh Bahkan rumput dan pepohonan Mulai menyelimuti bangunan Yang masih berdiri kokoh ini Saking luasnya Bangunan ini juga memiliki Halaman belakang Dengan dilengkapi pendopo Ada beberapa perabot Yang ditinggalkan begitu saja Di ruangan luas ini Seperti kulkas Dan mesin pendingin minuman Rumah bernuansa lawas itu Saat ini akan terasa Mencekam saat malam hari Bahkan warga sekitar Mengaku sering mendengar Suara tertawa misterius Dari dalam rumah milik artis Syahrini tersebut Rumah Ariel Noah Sebuah rumah tua Yang sudah terbengkalai Di kawasan Bandung Jawa Barat Baru-baru ini Menjadi sorotan publik Usai ditelusuri Ternyata rumah tersebut Merupakan rumah lawas Milik Nazril Irham Alias Ariel Noah Semasa kecilnya Semasa kecil Ariel Noah Tinggal di Bandung Jawa Barat Ia menempati sebuah rumah Yang tergolong mewah Pada kala itu Namun rumah tersebut Kini dibiarkan terbengkalai Sejak 14 tahun lalu Konon Rumah ini Menyimpan kisah horror Dimana rumah ini Pernah digunakan Untuk menampung jenazah Para korban kecelakaan bus Dari luar Bangunan tersebut Terlihat tidak terawat Dengan cat yang mengelupas Dan struktur yang mulai rapuh Ruang tengah rumah tersebut Masih berjejer kursi Dan meja dengan rapi Tapi sudah sangat kotor Halamannya pun tampak luas Dan ditumbuhi beberapa pohon Rumah Lydia Kando Baru-baru ini Beredar sebuah video Penampakan rumah Masa lalu Aktris kenamaan Indonesia Lydia Kando Saat masih menjalani Rumah tangga bahagia Bersama Jamal Mirdat Dan empat anaknya Kembali viral Tak terurus Dan terbengkalai Penampakan rumah Masa lalu Lydia Kando Dan Jamal Mirdat Kini nampak Menyedihkan Rumah tersebut Ditinggalkan Dan dibiarkan terbengkalai Karena pernah diterjang tsunami Pada tahun 2018 silam Bahkan rumah Lydia Kando ini Cukup seram bagi warga setempat Walau begitu Beberapa perabot Masih utuh Berada dalam rumah Di bagian belakang rumah Ada bangunan misterius Yang belum diketahui fungsinya Rumah singgal Lydia Kando ini Ternyata punya dua lantai Di lantai dua ini Ada sebuah ruangan Berisi kolam-kolam kecil Yang dibiarkan begitu saja Suasana mencekam Dan seram Begitu terasa Dalam ruangan ini Rumah Lydia Kando Bergaya klasik Dengan didominasi Kayu-kayu alam Terlihat sudah ada Bagian rumah yang lapuk Dan usang Karena lama terbengkalai Ketika masuk dalam rumah Masih ada banyak barang Yang ditinggalkan Selanjutnya rumah Ayu Lestari Nama Ayu Lestari Mendadak viral Setelah rumahnya Yang berada di Cirebon Jawa Barat Menjadi sorotan Pasalnya rumah mewah itu Telah terbengkalai Selama lebih dari 21 tahun Bahkan keberadaan Sang artis pun Sempat menjadi misteri Ayu Lestari Ternyata telah tewas Diduga dibunuh Oleh kekasihnya Sendiri Perimaulana Ayu Lestari Ditemukan dalam Keadaan gantung diri Keberadaan rumah mewahnya Itu pun semakin Mengundang penasaran netizen Terlebih rumah yang Terlihat angker itu Dikatakan berhantu Terlihat dari halaman Depan rumahnya Pintu dan jendelan rumah Tersebut masih Tampak utuh Terdapat sebuah sumur Di bagian depan Teras rumahnya Di bagian dalam rumah Bagian ruang tengah Terdapat sebuah Tangga menuju Lantai dua Dengan tema cat Berwarna hijau putih Dan tangga yang terbuat Dari kayu Sudah terlihat Jika ini Termasuk rumah tua Di bagian belakang rumah Terdapat kolam renang Terbengkalai Yang akhirnya Sudah kotor kehijauan Saking terbengkalainya Tanaman-tanaman liar Terlihat merambat Ke pinggir-pinggir Dinding kolam Sayang seribu sayang Rumah terbengkalai ini Kini memiliki Langit-langit Yang mulai lapuk Dengan eternit Yang nyaris lepas seluruhnya Meriam 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 Belina Artis senior Meriam Belina Juga meninggalkan Rumah lamanya Di Majalengka Jawa Barat Rumah yang didominasi Dengan kayu ini Benar-benar Terbengkalai Dan terlihat rapuh Dengan beberapa Dinding rumah Yang sudah retak Atap rumah Juga sudah mulai Berlubang Dan ada Sebagian Yang hampir Ambruk Hampir semua Area rumah Depan dan samping Sampai atap rumah Dipenuhi oleh Semak belukar Kesan mistis pun Terasa begitu Kental saat Di dalam rumah Selanjutnya Ada rumah Masa kecil Nagita Slavina Baru-baru ini Rita Amilia Memperlihatkan Rumah yang sempat Dihuni Nagita Slavina Dan caca Tengker Di masa kecil Rumah tersebut Terletak di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat Rita Amilia Menceritakan Rumah tersebut Pernah dia tinggali Bersama kedua putrinya Saat masih menjalin Rumah tangga Bersama Gideon Tengker Namun Setelah bercerai Dan memilih Tinggal di rumah baru Kini kediaman tersebut Tampak sudah Tak terurus Bahkan Ibu Nagita Slavina Rita Amilia Sampai takut Untuk masuk Dan menyebut Rumah lawasnya Sudah mirip Rumah hantu Sebelum Masuk ke rumah Rita Amilia Menunjukkan Bagian depan rumahnya Terlihat Atap depan rumahnya Itu telah rusak Bahkan Kolam renang pun Airnya sudah Berwarna hijau Selanjutnya Ada rumah Pesinetron Cutkeke Cutkeke Memiliki Hunian mewah Di kawasan Sukarasa Sayangnya Rumah tersebut Sudah tak lagi Dirawat olehnya Dan suami Bahkan Kini terlihat Angker Rumah yang telah Terbengkale Bertahun-tahun Itu tampak Rusak Berat Padahal Kala itu Rumah Cutkeke Itu merupakan Salah satu Hunian Mewah Di sana Kini kondisinya Tampak dipenuhi Semak Belukar Suasana rumah Pun jadi Mencekam Lantaran Tak tersentuh Manusia Sama sekali Karena Sudah tak terurus Selama tertahun-tahun Setiap sudut Bangunan rumah Menjadi rusak Parah Terlepas dari Kondisi rumah Yang memprihatinkan Sekaligus Sram Masih bisa Terlihat Sisa-sisa Kemewahan Masa lalu Di berbagai sudutnya Begitu pula Dengan kamar mandi Utamanya Yang sekelas Hotel Bintang 5 Dilengkapi Dengan wastafel Serta bedtap Debu dan kotoran Terlihat menumpuk Tebal di lantai Serta furnitur Yang dibiarkan Begitu saja Sama seperti Bangunan rumahnya Furnitur Yang ada Juga rusak Besar harapan Warga sekitar Agar Cutkeke Dan suami Kembali Mengurus rumah Mereka Yang sudah lama Terbengkalai ini Selanjutnya Ada rumah penyanyi Jenita Jenet Tentunya Masih banyak Diingat Soal Jenita Jenet Yang dikado Peternakan Oleh sang suami Kado tersebut Menandakan Betapa Tajirnya Keluarga Jenita Jenet Selain terlihat Dari kado Yang sempat Diberikan Rumah mewah Sebelum terkenal Juga banyak Menyita perhatian Rumah mewah Jenita Jenet Sebelum terkenal Diketahui sudah lama Dibiarkan terbengkalai Menurut penuturan warga Setempat rumah mewah Tersebut Kental Bernuansa Angker Pedangdu cantik ini Tinggal di rumah tersebut Jauh sebelum namanya Menjadi terkenal Rumah milik Jenita Jenet ini Terletak di Kabupaten Lebak Kediaman ini Memiliki dua lantai Dan melihat Dari ornamen-ornamen Yang ada Di masa lalu Rumah ini Termasuk sangat mewah Begitu Memasuki Bagian dalamnya Kesan pengap Dan lembab Semakin kental Terasa ditambah lagi Banyak perabotan Yang sudah berserakan Di bagian belakang rumah Semak belukar Telah menutupinya Menandakan bahwa Kediaman ini Telah dibiarkan Terbengkalai Dalam waktu Yang cukup lama Rumah Jujuk Juwariah Baru-baru ini Rumah peninggalan Almarhumah Pelawak Jujuk Juwariah Atau yang dikenal Dengan Jujuk Srimulat Menjadi sarang ular Tercatat sudah Empat ekor Ular sanca Atau ular piton Yang berhasil ditangkap Dari rumah tokoh Pelawak Srimulat tersebut Seperti diketahui Mendiang Jujuk Srimulat Itu punya Beberapa aset Di wilayah Kota Surakarta Sekian waktu Dibiarkan Rumah lama Jujuk Srimulat ini Kosong dan terbengkalai Hingga dipenuhi Semak belukar Jujuk Srimulat tersebut Jujuk Srimulat tersebut Jujuk Srimulat tersebut